Tiga unik mobil dan sebuah sepeda motor hangus terbakar di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang pada tumpukan sampah di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran hebat itu terjadi di sebuah lahan terbuka di Jalan Angkasa Kemayoran Sabtu sore. Api yang mengenai material mudah terbakar ditambah hembusan angin kencang sempat membuat petugas damkar kesulitan. Seorang petugas bahkan sempat mengalami sesak nafas akibat pekatnya kepulan asap. Tidak ada korban dalam peristiwa ini di mana api berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Sementara itu di Sumatera Selatan sebuah mobil pikap terbakar di ruas Jalan Merdeka, km 10, Kabupaten Pali, Sabtu siang. Terlihat api menghanguskan seluruh badan mobil. Dari hasil olah TKP, polisi menduga mobil dari arah Simpang 5 Talang Ubi menuju Simpang Belimbing tersebut mengangkut ratusan liter BBM ilegal. Mobil tersebut hilang kendali lantaran mengalami pecah ban dan menghantam sebuah pipa di bahu jalan hingga terjadilah kebakaran. Polisi masih memburu sopir mobil yang kabur saat kejadian.